Pembagian paket lebaran bagi warga yang membutuhkan merupakan hal yang penting bagi kita lakukan di bulan Suci Ramadhan ini. Namun bagaimana jika pembagian paket tersebut justru menimbulkan kerumunan? Seperti yang terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan tukang bentor dan becak nekat berkerumun saat pembagian paket lebaran oleh Badan Sakat Nasional Polewali Mandar. Beginilah suasana saat pembagian paket lebaran yang digelar oleh Badan Sakat Nasional Polewali Mandar di lapangan Pancasila PK Bata Minggu sore kemarin. Meski memakai masker, namun ratusan supir bentor dan becak ini justru berkerumun saat pembagian paket lebaran ini dilakukan. Sejumlah penerima paket lebaran ini bahkan tidak sabar. Terlebih lagi kondisi puasa memaksa tukang bentor dan becak ini enggan antri, hingga mereka saling rebutan untuk berada di depan. Terlihat aparat Satpol PP dan kepolisian bahkan kewalahan dalam menertibkan antrian. Apalagi penerima paket lebaran wajib membawa bentor dan becak mereka. Dalam pembagian paket sembako ini, pihak panitia hanya menyediakan 300 paket sembako. Namun sayangnya peserta yang hadir melebihi jumlah paket. Akibatnya sebagian tukang bentor dan becak tak kebagian sembako. Salah seorang tukang bentor yang tak kebagian kupon kecewa, lantaran dirinya yang telah menunggu sejak siang hingga sore. Namun tak kebagian paket, lantaran telah ludes. Habis nih pak. Habis kuponnya? Iya pak. Nah itu memang berapa yang di... Habis di sana. Katanya kenapa pak? Memang sudah banyak orang yang ambil kupon atau gimana? Katanya 3-100 saja orang di sana. Hah? Sampai 3-100 saja bisa pak. 300 saja yang bisa dapat. Sementara itu menurut Kepala Badan Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, untuk Idul Fitri kali ini, seribu paket sembako akan dibagikan pada penerima yang layak. 300 paket untuk tukang bentor dan becak, selebihnya disalurkan ke beberapa kelurahan di Kecamatan Polewali untuk diserahkan pada warga kurang mampu. Ini kan tuan ramadhan, tuan suci ramadhan. Terus, kita kelola dana-dana dari ASN Pemda, ASN Kemenang, dan beberapa musyakilainya dari luar. Ini kita mampu. Yang seribu paket, peruntukannya 300 paket untuk bentor becak. Selebihnya, kami peruntukkan juga persebaran ke Kecamatan, kami pusatkan kantor jamat. Ini apa dia tadi tidak sempat mendapatkan kupon pak katanya? Memang kita batasi. Kalau kita mengarah dari jumlah becak bentor yang ada dibanding keterbatasan kita kupon, memang tidak bisa. Pemberian paket lebaran atau sembako ini sendiri diserahkan langsung oleh Wakil Bupati dan Kepala Basnas Polewali Mandar. Isi paket sembako lebaran ini sendiri terdiri dari beras 5 kg, gula pasir, sirup, susu, dan terigu. Dari Polewali Mandar, Uzar Zainal Ainews melaporkan.